Halo guys, jadi di video kali ini gue mau main game yang judulnya itu Miraclean jadi ini tuh game MMORPG yang lagi beta test di Filipina ya jadi untuk kalian yang pengen main silahkan pakai VPN Filipina itu untuk linknya udah gue taruh di bawah untuk ukurannya juga lumayan ringan banget sih menurut gue cuma 1GB doang tapi gue gak tau ya apakah kalian ada downloadan lagi atau tidak di dalamnya oke guys langsung aja ya disini untuk servernya masih ada berapa ya ya gak bisa dilihat guys kita enter aja kali ya oke ini dia jadi di game ini tuh ada 4 roll tapi ini namanya apaan cuy mungkin ini semacam warrior gitu kali ya terus ini healer mungkin semacam magia atau priest kalau ini mungkin assassin sih ini gue ngasal jawab dong nah ini ada namanya cuy tadi kok gak ada ya ini beastar kalau yang ini harus ditungguin dulu ternyata guys cutscene nya mana cutscene nya lama pula oke bener ternyata ini oracle ya oracle itu biasanya semacam tipe healer gitu guys kalau gue gak salah juga sih konsep MMORPG nya kayak ada mekanik-mekaniknya gitu ya oke bener ternyata ini warrior sayangnya disini untuk gender aduh salah ngomong gue disini untuk gendernya ini ya gender lock jadi gak bisa ditukar-tukar gitu guys oke ini mystic gue bakalan pake ini aja nick nya seperti biasa gue bakalan pake nick ini guys aduh gak cukup cuy yaudah ini aja oke kita udah masuk ke dalam game nya untuk cutscene nya gue skip aja biar gak kelamaan dan ada cpbp nya cuy kalau bicara soal grafik sih game-game dengan ukuran cuman 1GB-an doang gue rasa udah keren banget sih ini ya minimal untuk kalian yang suka game-game MMORPG ringan gitu guys karena untuk sekarang kan game MMORPG kebanyakan berat ya oke ada skill baru sejauh ini game nya masih manual untuk battle nya sedangkan untuk quest nya kita udah auto guys tapi gue gak tau ya biasanya kan kalau untuk auto battle itu di level-level tertentu ya terbukanya ya kalau untuk battle sih ya emang kaku banget cuy ya namanya game ringan ya apa yang bisa diharapkan sih dari segi gameplay nya maksud gue ini job nya magie tapi kok pakai tangan ya biasanya kan kalau magie itu kan pakai tongkat atau gimana gitu kan semacamnya ini audio nya kok aneh sih kurang masuk gitu guys audionya sama ini game ya paling game beginian cocoknya untuk kalian yang mau iseng-iseng main game MMORPG gitu kan atau untuk kalian yang punya hp kentang gak kuat main game yang berat-berat seperti revelation mobile atau summoner's war chronicle yang bentar lagi bakalan rilis juga ya ini gak ada sarannya buat jadi alternatif cuy oke kita mendapatkan equipment baru ini untuk settingan grafiknya udah kanan kah? apa gimana? ntar guys gue liat dulu untuk settingan grafiknya udah better quality cuy fps nya 35 dong oke ini lumayan smooth ya tapi kalau untuk grafik udah gak bisa diubah lagi cuy sejauh ini untuk battle nya masih manual ya apakah bakal ada atau jadi game manual gitu oke naik level 10 guys untuk levelnya bisa dibilang dibilang cepet sih gak cepet juga cuy tapi kalau dibilang lambat juga gak lambat ya ya setidaknya kayak gak kayak game sebelah lah guys kalau game sebelah itu kan kadang sehari bisa berapa level guys semenit aja udah level 20 cuy oke level 12 sekarang ini jaringan gue bermasalah kah? apa gimana? jadi untuk main ini game kita gak butuh VPN ya wah ada auto nya ternyata guys gak keperhatian sama gue baru keliatan dong auto nya ini kayaknya ping gue bermasalah sih tadi gue ngomongnya udah selesai apa belum ya? jadi untuk kalian yang pengen main ini game untuk mainnya gak butuh VPN ya yang butuh VPN nya itu cuma nginstal nya doang di playstore sejak Revelation Mobile rilis gue udah jarang banget ya kayaknya udah lama juga gak rekomendasiin game ke kalian ya karena sekarang ini tuh entah kenapa guys game itu tuh udah gak ada yang rilis guys ada sih yang rilis cuman gak sebagus-bagus yang biasanya ya gue kan kalau rekomendasiin game paling yang lagi populer atau lagi rame gitu cuy atau minimal game nya bagus lah ya intinya oke udah bisa auto ini naga pet kah? oh iya pet kalau gue liat disini bakalan ada mount gak ya kira-kira ini musiknya ngebug apa emang begini ya musiknya ya? gak masuk banget cuy musiknya heran gue mulai dari intro sampai sekarang musiknya ganti-ganti cuy game nya udah keren sih cuman kok musiknya begini ya bisa dimatiin kak gue takutnya ini musik copyright guys oke level 16 sekarang selamat menikmati pakanya lapos Oke kita dapat beginian Ini apaannya Ini untuk layarnya gue rasa masih dikit banget sih Wah ada gacanya juga dong Ini gacanya Serven-serven buat apaan sih Oke kita dapat yang SSR Gratisan kita coba skill lagi SSR doang Yaudah kita confirm aja cuy Oh ini semacam pad yang kita pakai ya Jadi pad itu bentuknya gak ada cuma kayak beginian doang guys Bentuk-bentuk hewan ini ya Tapi ada juga yang bentuk-bentuk manusia seperti ini Gue kirain padnya kayak beginian doang dong Aduh sakit kuping gue dengan musiknya Bisa dimatin kah soundnya Sound effect Oke musiknya kita matiin aja ya guys Oke kita dapat skill baru Oke udah kelar Naik level 19 sekarang gue Kebuka fitur baru cuy Kita lihat dulu ini fitur barunya Gue tadi perasaan salah ngomong mulu ya Ini apaan sih Yaudah guys Kira-kira mungkin itu dulu untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Menurut kalian gimana apakah ini game worth it buat dimainin Ya kalau menurut gue sih seperti yang gue bilang sebelumnya Untuk kalian yang punya HP low end gitu ya Atau HP kentang lah bahasa kasarnya Ya gak ada salahnya guys buat iseng-iseng cobain ini game Tapi kalau misalnya kalian punya HP yang spek lumayan Ya menurut gue masih banyak sih game yang lebih worth it daripada game ini Oke Seperti biasa untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye